Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadu ala ali washabi'i rasillahi yajib a'in Baikin anda sekalian Kita hari ini bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA Pada materi yang baru Yang mana materi minggu lalu Anda sudah belajar tentang perkembangan membiakan vegetatif Kemudian juga perkembangan membiakan generatif Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi yang berikutnya Yaitu tentang dua spesies yang amat unik dalam perkembangan membiakannya Namanya Mau tau? Kita simak dulu tumbuhan ini Tumbuhan apa ya? Nah tumbuhan ini dia sering menjumpai Baik di sekitar rumah Atau mungkin di perjalanan Menjadi rumah rasa ini Mungkin anda juga pernah melihatnya Oke Mau tau lebih lanjut? Mari kita simak video berikutnya Nah sesuai dengan gambar yang sudah dilihat dalam video ini Ada dua spesies tumbuhan yaitu lumut dan paku Iya benar Ada lumut dan ada paku atau pakis dalam bahasa kitanya Nah mau tau bagaimana perkembangan membiakannya? Nah karena uniknya maka dua tumbuhan ini kita kelompokkan khusus tersendiri dalam perkembangan membiakannya Yaitu kita akan melihat tentang dua pembiakan yang terjadi pada tumbuhan lumut dan paku yaitu secara metagenesis Apa itu istilah metagenesis? Oke kita akan melihat Baik Pergantian tahap sporofit dan gametofit dalam siklus hidup tumbuhan terjadi pada tumbuhan lumut dan paku Ya Yaitu yang pertama kita melihat tumbuhan lumut ya Yaitu metagenesis tumbuhan lumut Baik Tumbuhan lumut memiliki spora Ya spora tumbuh menjadi protonema Ada istilah baru yang anda kenal yaitu protonema yaitu spora yang tumbuh Tahap berikutnya menjadi protonema Nah berikutnya protonema ini tumbuh menjadi tumbuhan lumut Jadi tahapannya begitu ya Dari spora kemudian tumbuh menjadi protonema berlanjut menjadi lumut Oke Berikutnya tumbuhan lumut disebut gametofit 2N Ya 2N kecil karena menghasilkan gamet Tumbuhan lumut memiliki anteridium atau kelamin jantan dan arkegonium atau kelamin betina Ingat ada 2 kelamin pada lumut yaitu anteridium sebagai kelamin jantan dan arkegonium sebagai alat kelamin betina Oke Anteridium menghasilkan sperma dan arkegonium menghasilkan ovum Peleburan sperma dan ovum menghasilkan zigot Zigot berkembang menjadi sporofit atau 1N kecil dan menghasilkan spora Nah begitu gambaran dari metagenesis tumbuhan lumut Lain hewannya, lain tumbuhannya, dan lain pula bagaimana perkembang biakannya Masya Allah kan Terakhir Allah SWT menciptakan tumbuhan dengan berbagai spesies dan berbagai keunikan Termasuk dalam perkembang biakannya Nah untuk itu anda jangan sampai lupa bahwasannya Semua itu atas penciptaan Allah SWT Sebagai Tuhan kita yang maha pencipta Rabbul Alamin Dan kita semua sebagai makhluk patut mengaguminya Karena apa? Sebagai makhluk kita harus bersyukur Kita sebagai manusia memiliki kemampuan usia yang lengkap dan sehat Nah sekarang kita selamat lagi untuk metagenesis yang berikutnya Yaitu metagenesis pada paku Sebelumnya kita lihat dulu ya Bagaimana skema gambar dari metagenesis tumbuhan lumut Oke silahkan anda perhatikan di gambar sebelah Baik, di sebelah bapak sudah ada gambar siklus hidup lumut daun Ini satu-satu spesies lumut Lumut itu sudah banyak anak ya Ada lumut kerak, ada lumut daun dan sebagainya Nah kali ini bapak akan bawakan satu contoh lumut Yaitu lumut daun Karena secara pekembang biakannya itu lebih mudah untuk dipelajari Oke kita lihat gambar sebelah Ada siklus hidup lumut daun Nah kita bisa lihat Ada pembuahan dan ada fase pembelahan miosis Jadi ada yang berwarna hijau itu Lihat pembuahan dan miosis Nah kapan dimulainya Kita tadi sudah melihat ya Ada ketika spora Coba lihat pada bagian spora Spora yang dilepaskan Lihat pada bagian spora yang dilepaskan Kemudian spora berkecambah Dan spora berkembang menjadi gametofit Nah lihat ya Kemudian ujung gametofit jantan itu ada di atas Dan ujung gametofit betina ada di bawah skema gitu Ujung gametofit jantan itu membentuk anteridium Dan ujung gametofit betina itu Berujung pada archegonium Nah disitulah sperma mencapai telur melalui tetesan hujan Atau lapisan air Jadi hujan ya Atau air itu sebagai perantaranya Dan dibantu oleh hujan dan air Nah disinilah terjadi pembuahan Nah pada pembuahan inilah terbentuk sporofit Dengan tahapan diploid atau 2N Sebagaimana yang sudah sampaikan di awal tadi Nah maka sporofit ini tumbuh dewasa Dengan kelengkapan Yaitu adanya sporangium dan tangkai Nah sporangium ini jika dia sudah matang Dia akan jatuh ke tanah lagi Dan dilepaskan lagi sporanya Dan siklus lumut daun pun kembali Nah begitu ya siklus Namanya siklus pasti dia akan terus mengalami perputaran Dan terus berkelanjutan begitu ya Nah kemudian kita melihat metagenesis yang kedua Tadi sudah pak bilang ya Ada lumut dan ada paku atau pakis Nah pada metagenesis yang kedua Yaitu metagenesis tumbuhan paku atau pakis Bahasa kitanya Bukan paku yang besi gitu ya Tapi pakis atau paku yang hari ini lumut Tumbuhan paku masuk apa Baik kita lihat Pada gambar sebelah Anda bisa melihat ada Pergiliran keturunan pada tanaman paku atau pakis Nah lihat Jadi kalau pak bilang paku itu artinya pakis Baik berikutnya Coba anda lihat pada bagian spora Spora tumbuhan paku Spora tumbuh menjadi protalium Anda bedakan dengan yang tadi Dengan yang lumut pasti beda ya Sekarang itu spora tumbuh menjadi protalium Oke Nah protalium ini tumbuh menjadi gametofit Yang menghasilkan antiridium dan arkegonium Secara sekelami itu sama ya Sama-sama antiridium dan arkegonium Karena kedua-duanya juga memiliki Alat lamin jantan dan betina Nah Peleburan sperma dan ovum Menghasilkan zigot Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku Dan tumbuhan ini bersifat Sporofit Yang menghasilkan spora Nah silahkan anda perhatikan gambar sebelah Yaitu pergiliran keturunan pada tanaman paku Oke ya Sebagaimana sudah pak sampaikan tadi Sama dengan lumut Ini merupakan siklus hidup Yang akan terus berkelanjutan Ya Sampai Dimana tempat dia Sporanya lepas Dan sampai Bisa berkecambah Sampai dia tumbuh menjadi Individu Sporofit Ya Yang dewasa Dan sampai juga bisa Menghasilkan spora kembali Dan siklus pun Kembali berulang Jadi Masya Allah ya Ada dua spesies ini Kita dari Belajar dua spesies ini Spesies tumbuhan ini Kita juga bisa melihat Ternyata Ada dua spesies tumbuhan Yang luar biasa sekali Ketika Dia tidak harus bertemu Tapi dia cukup Menyebarkan sporanya Dan bisa tumbuh kembali Menghasilkan individu baru Yang dewasa Dan juga tumbuh menjadi Individu yang lainnya Nah begitu ya Ini luar biasa sekali Mudah-mudahan kita bisa terus Mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan sampai lupa Bahwasanya Semua ini Berlangsung Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Baik demikian saja Untuk materi hari ini Sederhana saja Dan sampai jumpa Di materi berikutnya Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan doa Menutupan jelis Subhanakallahumma Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih.